assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel diperbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat kesemua apa kabar hari ini mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sahabat kesemua disini papi mendapat keluhan pada mobil strada triton tahun 2012 tipe exit ya untuk kilometernya masih rendah temen-temen ya kemudian untuk bagian mesinnya juga suaranya sangat halus masih halus temen-temen ya Oke teman-teman kita lihat disini untuk penyakitnya jadi disini untuk bagian check engine nya menyala kemudian untuk bagian amper panasnya juga tidak tidak normal ya temen-temen ya Oke kita coba hidupkan dulu kita coba cek dulu untuk mesinnya ini dia teman-teman ya jadi untuk keluhan amper panasnya ini kalau malam kadangnya sering naik sendiri ya temen-temen ya nggak kadang malam nggak kadang siang dia amper panasnya naik sendiri nah coba hidupkan dulu untuk bagian mesinnya ya untuk bagian check engine nya hidup temen-temen ya amper panasnya kita coba tes biasanya untuk ampere panas yang tidak normal itu kita hidupkan lampu semua lampu dan AC nya biasanya dia langsung naik ya oke untuk bagian ampere panasnya kita lanjut nanti ya temen-temen ya sekarang kita cek dulu untuk bagian engine check-nya Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share mudah-mudahan ilmu yang pabrik merbagikan ini bermanfaat buat temen-temen semua Oke kita lanjut kita cek untuk bagian check engine nya ya kita op kan dulu mesinnya temen-temen ya Oke temen-temen untuk bagian colokannya berada di bawah sini ya untuk bagian yang Pajiro lama eh ada di berada di bawah sini ya oke kita kontak on kemudian kita cek kemudian kita cek oke disini ada apa namanya untuk bagian trouble kodenya ada satu ya ada satu Oke coba kita baca dulu untuk buat baik ini ya Oke disini timbul P2413 ya eksos gas ekos gas rekuration sistem performan nah disini untuk bagian EGR untuk bagian EGR nya bermasalah ya temen-temen ya kemungkinan besar untuk bagian EGR nya bagian motornya itu bisa rusak oke kita lanjut kita cek untuk bagian EGR nya oke temen-temen ya disini kita lihat untuk bagian EGR nya sangat kotor sekali ya eh kotor-kotor banget ini kemungkinan besar untuk bagian intake nya kotor jadi nanti kita lanjut untuk perbaikannya ya kita coba bersihkan dulu nanti coba kita hapus mudah-mudahan hilang ya jadi kalau hilang mudah-mudahan tidak timbul lagi karena untuk bagian EGR nya kalau engine ceknya hidup lagi dan kemudian EGR nya timbul lagi kemudian kemungkinan besar untuk bagian motor ya untuk bagian motor EGR nya rusak ya temen-temen ya oke temen-temen kita lanjut untuk perbaikan nah untuk bagian lampu cek engine sudah ketemu ya jadi untuk bagian lampu pada sensor panas atau pada apa namanya jarum sensor panasnya tadi sudah papi cek untuk bagiannya ya nah untuk bagian ground nya disini bermasalah kemudian bagian sini juga bermasalah ini kurang apa kurang kencang ya tadi kita apa namanya kita perbaiki bagian bawahnya dan kemudian kabelnya kita kita apa namanya kita bagus-baguskan ya kita perbagi juga untuk bagian kabelnya oke temen-temen ini Pajir terselada triton tahun 2012 tipe exit untuk bagian mesinnya lumayan halus ya untuk bagian bawah mesin itu tidak ada yang rebus Alhamdulillah nih bagus nih temen-temen ya belum belum pernah dibongkar untuk bagian bawahnya oke temen-temen kita lanjut untuk perbaikannya kita cek untuk bagian kotorannya pada intake nya oke selamat pagi bosku mantap mantap untuk bagian intake dan EGR sudah papi lepas ya disini untuk keadaannya lumayan kotor ya temen-temen ya ini yakin lama nggak di service nih nggak pernah dibersih untuk bagian intake nya ya untuk bagian intake nya ada di sebelah sini temen-temen ya nah ini dia ya nih sampai nggak ada lagi lubangnya temen-temen ya ini untuk bagian kotorannya luar biasa luar biasa temen-temen ya ini yang bikin lama bersih-bersihnya yang bikin lama ya nanti kita bersihkan ya temen-temen ya gunakan solar kemudian untuk kita gunakan lagi apa namanya bensin ya biar cepat bersih dia wow luar biasa ini luar biasa itu bagian roker covernya juga lumayan kotor ya temen-temen ya walinya terlalu hitam ya jadi ini nanti papi mau bersihkan semua setelah bersih kita pasang kembali ya kita rakit kembali dan kita lakukan boarding seperti biasanya oke temen-temen semangat terus salam kuku hitam nah ini untuk suara mesin papi cek ya untuk bagian suara mesinnya masih halus ya masih oke untuk bagian-bagian lemnya masih original ya jadi belum ada pernah bongkaran ini untuk mobil ini oke temen-temen semangat terus oke lur untuk kotornya luar biasa ya ini alhamdulillah belum belum kelar ya lur ya ini lihat ini ini masih sebagian yang keluar dari dalam sini ya nah jadi kalau emang mobil triton ataupun pajero ini harus ada perawatan pembersihan pada inteknya ya intek manipul dan EGR nya jadi untuk kendala seperti ini tidak akan mungkin terjadi apabila kita rajin untuk merawat pada intek dan EGR nya ya ini yang menyebabkan asap hitam juga bisa kemudian asap putih juga bisa oke temen-temen kita lanjut ya kita bersihkan untuk bagian-bagiannya oke semangat terus bosku oke sahabat semua untuk bagian intek ya ini sudah papi bersihkan untuk bagian dalamnya eh kemudian untuk bagian EGR sudah papi bersihkan ya jadi sekarang kita lanjut mau pasang komponen-komponennya ya ini dah papi bersihin semua Alhamdulillah nih ya berjam-jam ini bersihin kotorannya sekarang kita lanjut kita pasang di mobilnya kita rakit kembali oke setelah itu kita cek untuk bagian EGR ya apabila dia dihapus mati kemudian tidak timbul-timbul lagi kemungkinan besar penyebabnya dari kotoran tadi yang menyumbat sehingga untuk EGR itu tidak bekerja atau tidak sempurna pekerjanya ya di trouble nya tadi ya oke temen-temen kita lanjut kita pasang untuk bagian komponen-komponennya oke semangat terus bosku untuk bagian intek dan lain-lain sudah papi pasang ya jadi sekarang babi mau pasang untuk bagian kabel ground ya kabel groundnya sudah papi perbaiki untuk di bagian ininya temen-temen ya kabel bawaannya kemudian papi bikinkan untuk kabel ground tambahan ya jadi kita pasang untuk di bagian mesin kemudian kita tempelkan untuk di bagian 10 yang menempel disana ya oke temen-temen kita pasang dulu untuk kabel groundnya oke sahabat semua untuk bagian kabel groundnya kita pasang untuk di bagian dalam ya nah itu untuk bagian dalam kemudian kita latihkan kemudian kita sambungkan kita gabungkan ke bagian sini ya bagian sini ya kita gabungkan dengan kabel yang bawaannya oke kita lanjut kita hidupkan untuk mesinnya untuk hasilnya sudah kita bereskan ya oke temen-temen sekarang kita tinggal hidupkan mesinnya oke kita coba hidupkan dulu mesinnya ya oke kita coba hidupkan AC oke untuk lampu cek engine-nya belum papi hapus ya jadi papi hidupkan dulu untuk mobilnya kemudian nanti kita hapus untuk bagian cek engine-nya jadi kalau dia memang hilang kemudian nanti kita tes drive tidak muncul lagi mudah-mudahan untuk bagian motornya tidak bermasalah ya temen-temen ya jadi kita lihat tadi untuk bagian kotornya itu menutupi EGR jadi engine-nya membaca EGR performance jadi EGR-nya tidak bekerja seperti itu ya oke kita tunggu panas dulu kemudian kita hapus untuk bagian cek engine-nya oke kita lanjut hapus ya untuk kabel kodenya 1 masih P2413 exhaust gas regulation system performa oke kita coba hapus ya temen-temen ya untuk lampu cek engine-nya masih hidup ya kita hapus dulu untuk bagian lampu cek engine-nya oke untuk lampu cek engine-nya sudah mati ya kita keluar dulu oke kita cabut ya kita open dulu untuk bagian mesinnya oke kita cabut oke temen-temen kita coba hidupkan dulu ya untuk lampu cek engine-nya mati ya jadi nanti kita test drive setelah dilakukan purging kita lakukan test drive gimana hasilnya untuk lampu cek engine-nya dan ampere panasnya ya untuk cek engine-nya dan ampere panasnya seperti itu ya temen-temen ya kita finishing untuk lampu cek engine-nya dan ampere panasnya nanti kita tes dulu oke temen-temen semangat semangat oke